Paris Saint-Germain dikenal sebagai klub yang gemar mendatangkan pemain dengan harga selangit. Akan tetapi mereka juga kerap membuang pemain yang dinilai masih dalam performa terbaiknya. Hasilnya para pemain tersebut bisa menunjukkan tajinya dengan tampil gemilang bersama klub barunya. Cetak Bol coba merangkum pembuktian pemain buangan PSG sebagai berikut. Rela Membakar Uang Paris Saint-Germain merupakan salah satu klub yang memiliki kekuatan finansial yang besar. Alasannya skuad Les Parisiennes dimiliki oleh pengusaha kaya raya asal Qatar yakni Nasser El-Kelayvi. Dengan kekuatan tersebut gak heran Les Parisiennes sering memboyong banyak pemain-pemain bintang. Namun kebiasaan tersebut membuat mereka melupakan beberapa pemain muda. Padahal mereka punya kesempatan untuk menjadi pemain bintang di masa yang akan datang. Selain itu PSG juga kerap melepas pemain yang masih dalam performa gemilang. Safi Simons Pertama ada Safi Simons yang datang ke Akademi Paris Saint-Germain pada tahun 2019. Saat itu PSG mendatangkan Simons dari Barcelona U16 dengan status bebas transfer. Dia pun sempat memperkuat PSG U19 sebelum akhirnya dipromosikan ke skuad senior di tahun 2022 yang lalu. Sayangnya performa Simons masih jauh dari kata memuaskan. Dari 11 pertandingan yang dilakoni dia tercatat baru mengemas 1 asis saja. Pada akhirnya pemain asal Belanda itu pun pulang kampung dengan memperkuat PSV Eindhoven. Saat itu manajemen PSG menjanjikan akan memberikannya menit bermain. Benar saja Safi Simons telah tampil dalam 40 pertandingan dan sukses mengemas 17 gol. Bahkan penampilan apiknya itu mendapatkan perhatian dari tim nasional Belanda. Pada akhirnya dia berhasil menembus skuad utama di piala dunia lalu asuhan Louis Van Gaal. Van Gaal bahkan sempat memuji Simons sebagai pemain yang dianggap cepat berkembang. Adrien Rabiot Pemain selanjutnya yang dibuang PSG adalah gelandang asal Perancis yakni Adrien Rabiot. Skuad Les Parisien melepas Rabiot ke Juventus pada musim 2019-2020 yang lalu. Alasannya karena Rabiot saat itu meminta kenaikan gaji yang lumayan besar. Hasilnya namanya pun dicoret dari skuad utama Les Parisien di tahun 2019 yang lalu. Sejak bergabung Rabiot langsung menjelma menjadi andalan di lini tengah Juventus. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan turut menyumbangkan 3 trofi domestik sekaligus. Selain itu pemain kelahiran St. Maurice itu berhasil mencetak 10 gol dari 35 pertandingan di musim ini. Angel Di Maria Kemudian ada Angel Di Maria yang dilepas secara cuma-cuma ke Juventus musim ini. Padahal Di Maria merupakan salah satu pemain andalan PSG di beberapa musim terakhir. Di Maria bilang kalau dia masih ingin bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Sayangnya manajemen Les Parisien memutuskan untuk melepas sang pemain karena usianya yang sudah gak lagi muda. Hal tersebut membuat Di Maria sempat merasa dihianati oleh klubnya sendiri. Alhasil dia bertekad untuk membuktikan kalau keputusan PSG membuangnya adalah keputusan yang salah. Omongan Di Maria berhasil dibuktikannya dengan tampil gacor di musim ini. Dia pun telah mengemas 8 gol dan 7 asis dari 21 pertandingan yang telah dilakoni. Erik Maksim Cupomoting Menutup ulasan ini ada Erik Maksim Cupomoting yang tampil gemilang bersama Bayer Munchen. Saat itu, squad di Roten mendatangkannya dari PSG dengan status bebas transfer. Selama membela PSG, Cupomoting cuma mampu mencetak 9 gol dari 51 pertandingan. Performa yang kurang memuaskan membuat Les Parisien memutuskan untuk gak memperpanjang kontraknya lagi. Hebatnya saat membela Bayer Munchen, Cupomoting sukses menyihir warga Allianz Arena. Terbukti dia mampu membuktikan diri sebagai pemain pengganti yang sepadan untuk Robert Lewandowski. Dari 28 laga yang sudah dijalani, pemain 34 tahun ini berhasil mengemas 17 gol di semua kompetisi. Penampilan repiknya itu sempat mendapatkan bujian dari Julian Nagelsmann. Mantan pelatih dari Bayer Munchen ini menyebut kalau Cupomoting sebagai salah satu bomber kelas dunia. Itulah ulasan pembuktian pemain buangan PSG di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah itu menjadi keputusan terburuk bagi Les Parisiennes? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.